Ya istri dari Ryo Revan yang katanya justru disini ini kita bukan menanyakan soal sang suami ya Tapi ini katanya abis lapor polisi katanya abis mengalami yang namanya pelecehan Atau dilecehkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Kita lihat dulu artikelnya, check it out Diajak dengan seorang pria tak dikenal, istri Ryo Revan lapor polisi Oke, ini kronologinya gimana? Kronologinya tuh aku kan biasa ya kak instant story gitu Namanya kan aku orang bisnis jadi bisnis aku apapun aku instant story gitu Maksudnya supaya market ini yang bisnis aku yang desain interior Terus tiba-tiba ada yang DM aku terus nanya Mbak tinggal di apartemen tersebut Aku bilang enggak saya cuma desain aja Oh desain ya berapa desainnya gitu bla 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 gitu lah Terus udah gitu aku kirimin juga rincian detailnya Tentang desain gitu dan dia tawar Terus dia bilang bisa ketemu enggak kebenaran di tawar yang sama Terus aku bilang Oh di tawar yang sama Kamu lagi ngertian proyek desain interior di tawar itu Iya, iya di tawar yang sama terus aku bilang Oh yaudah silahkan saya bilang gitu kan Boleh minta nomor handphonenya Aku kasihi nomor handphonenya tapi bukan nomor handphone pribadi Nomor handphone bisnis Nomor handphone bisnis Terus dia bilang kalau aku ngechat boleh Oh silahkan Kalau ngechat silahkan asalkan berhubungan dengan pekerjaan dan bisnis Kalau lebih dari itu mohon maaf saya tidak bisa gitu Emang kalau lebih dari itu mohon maaf tidak bisa Emang sudah ada pancingan ke arah-arah situ Sampai Mbak Mona mengatakan hal seperti itu Soalnya dia bilang kalau aku ngechat di luar bisnis boleh enggak gitu Oh dia bilang kayak gitu Dari awal memang dia sudah bilang seperti itu Berarti niat dia enggak niat untuk menanyakan apa yang Mbak posting dong Iya kayaknya sih cuma dalil-dalil doang ya Kalau saya tahu sekarang kayak gitu gitu Nah terus setelah itu dia benar-benar ngechat kamu enggak? Iya dia ngechat kan Lewat Whatsapp? Enggak enggak Oh iya lewat Whatsapp ya Dia cuma selamat malam gitu kan Aku enggak bales-bales karena memang udah tengah malam sekali gitu kan Oke Whatsappnya Dan besoknya dia DM aku lagi Bisa ketemu enggak? Oh mohon maaf saya enggak bisa gitu Terus dia langsung bilang sama saya Saya mau berhubungan lebih sama kamu Oke mau berhubungan lebih sama kamu Tapi apakah dia salah mungkin dia enggak ngerti kalau kamu udah punya suami mungkin? Oh enggak Karena di awalnya saya nanya kan Memangnya belum didesain unitnya gitu Kalau tinggal disitu berarti otomatis sudah didesain dong Udah ada isinya dong Iya terus dia bilang Saya belum sempat desain karena saya masih nunggu istri saya Disitu makanya saya tahu kalau dia udah punya istri Saya bilang Iya saya bilang Pak mohon maaf saya udah punya suami Bapak juga sudah punya istri Bapak ngertilah kode etik gitu Aku bilang gitu Terus dia bilang Iya dia langsung bilang Ya saya maunya lebih sama kamu gitu Kamu mau apa saya kasih gitu Oh Atau Atau